assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa lagi di channelnya karim al-fatih ya semoga pagi ini teman-teman semua dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun amin nah baik teman-teman ah pagi ini saya akan melakukan pengecilan daun bonsai kelapa kembar KW saya jenisnya gading oren ini sudah rata pecah daun semua dan rencananya ini akan saya coba membuat daunnya lebih kecil lagi daripada ini karena ini masih besar ya teman-teman saya akan coba mengecilkan nah buat teman-teman yang baru nemu channel ini jangan lupa dibantu like comment dan subscribe-nya Oke langsung kita lanjut ke videonya nah baik teman-teman sebelum kita melakukan pengecilan daun ini yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan dari si tunas baru ini ya Nah jadi ini yang kita jadikan nanti patokan ya yang kita pertangkan begitu juga dengan yang sebelah ini ini tunas baru artinya pertumbuhan bonsai kelapa kembar KW saya ini sehat ya jadi kita akan langsung lakukan pemangkasan untuk membuat daunnya lebih kerdil lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati